Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Halo semuanya Dimanapun kalian berada Pada kesempatan Pagi hari yang berbagai ini Saya Disini akan menyampaikan Video mengenai Tentang budidaya cabai Yang dimana Kali ini saya akan lebih membahas Dengan penggunaan Pupuk Hayati Yang dimana Itu termasuk dari Perawatan tanaman cabai kita Dan yang jelas sebelum masuk Kepembahasannya kita update Tanaman cabai kita Jadi kan kawan kondisi tanaman cabai Dan lahan kita ini sudah tidak terlalu Terawat ya karena Usia cabai yang kita berdayakan ini Kondisinya Sudah memasuki usia Kurang lebih 8 bulanan Menuju ke 9 bulan Kalau tidak salah ya kan Kurang lebih segitulah 8-9 bulanan lah kan Nah Di usia segitu Tanaman cabai kita Masih saja produktif Masih Menghasilkan Dan masih Menguntungkan Selama kita Membudidayakan Dari awal Hingga saat ini Ya masih menguntungkan Dan meskipun Kondisi Hujan Semacam ini Memang kendala yang Paling berat Dalam membudidayakan Cabai yaitu Gulmah Pertumbuhannya cepat Di sisi lain juga Serangan Hama-hama Maupun Penyakit Begitu Juga banyak kan kawan Terutama Penyakit yang kita hadapi Sini ada Penyakit kuning Lalu Hamanya adalah Lat buah Dan serangan Gulmah Yang berada di Area sekitar Bedengan Ya semacam ini Nah Terutama yang paling Mendominasi adalah Ini kan kan Gulmahnya itu Mendominasi sekali Ya Pada Cabai ini Nah sehingga Ketika kondisi Semacam ini kan kawan Ya kita Kalau perawatan Ya tidak terlalu Intensif ya kan kawan Karena di usia 8 maupun 9 ini Setelah kami lihat Tanamannya Ada beberapa Yang sudah mati Dan Istilahnya Buahnya pun Tidak seproduktif Di awal Atau alias Mulai berkurang 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 Akan tetapi Dalam prosesnya Dalam membudidayakannya Ya Cukup Disesuaikan ya Dengan kondisi Harga ya kan Di lapangan Ya jadi Saat ini Harga di lapangan pun Kondisinya sedang Rendah ya Meskipun itu Masih Masih mendapat Keuntungan ya Tapi Harganya rendah Karena Saat ini Mungkin Banyak Petani yang Sudah mulai Memanen cabai Semacam itu Sehingga Kondisinya rendah Dan stabil Di angka Antara 20 hingga 30 Kalau kemarin Itu Terakhir saya Update Itu Kurang lebih 24 ribu Ya kan Per kilo Tapi ya Beberapa hari sebelumnya 27 Ya kan Semacam itu Itu dari Petani Ya Dari petani Kurang lebih Harganya segitu Nah Oleh sebab itu Kan kawan Menindaklanjuti Hal semacam ini Ya kan kawan Kondisi semacam ini Ya Kalau harganya Sekian itu Dan kan kawan Masih Sanggup Merawatnya Ya kan kawan Ya Perawatannya Gunakan Perawatan yang Murah-murah Saja Ya Perawatan yang Tidak terlalu Mahal Nah Perawatan yang Murah itu Kebanyakan Berasal dari Pupuk organik Ya Pupuk organik Atau pupuk alami Yang dimana itu Pupuk Semacam itu Kan kawan Itu Bisa kita gunakan Sebagai tambahan Dan pupuk Non Organiknya Jika perlakuan Semi organik Semacam ini Nah Pergunakan pupuk Yang murah Seperti Ponska Dan lain sebagainya SPT ganam Dan lain sebagainya Nah Itu Gunakan pupuk Pupuk yang murah Saja Tidak perlu Yang mahal Yang terpenting Pupuk organik Selalu disuplai Semacam itu Dan salah satu Pupuk yang kita gunakan Kemarin ini Kita menggunakan Tambahan Yaitu Pupuk Hayati Dimana Pupuk Hayati Ini Yang kita gunakan Ada pupuk Ekstragen Yang dimana Pupuk Hayati Ekstragen Ini Mengandung Mikroorganisme Hidup Serta Nutrisi Yang berguna Untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah Dan Menyehatkan Tanaman Jadi Di dalam Pupuk ini Pupuk Hayati Ini Tidak Hanya Ada Nutrisi Ini Termasuk Pupuk Golongan Pupuk Organik Tidak Hanya Nutrisi Melainkan Tapi Mikroorganisme Yang Pro Terhadap Tanaman Yang menjaga Keseimbangan Biologis Tanah Itu juga Ada Di sini Yang dimana Nantinya Mikroorganisme Ini Bercampur Dengan Nutrisi Yang ada Di Pupuk Ini Dan Ketika Kita Aplikasikan Ke Tanah Harapannya Apa Harapannya Pupuk Hayati Ini Bisa Memberikan Efek Kepada Taksi Tanamannya Biasanya Mikroorganisme Mikroorganisme Yang Terdapat Pada Pupuk Ini Nantinya Akan Lebih Memaksimalkan Bahan Bahan Yang Berada Di Dalam Tanah Di Dalam Media Tanam Itu Dimaksimalkan Oleh Mikroorganisme Untuk Dijadikan Bahan Yang Siap Diserap Oleh Tanaman Cabai Kita Sehingga Dengan Bantuan Mikroorganisme Pastinya Ketika Ada Bahan Semacam Itu Nanti Perkembang Biakannya Mikroorganisme Begitu Banyak Lama Kelamaan Nanti Ketersediaan Unsur Haranya Juga Bisa Maksimal Asalkan Bahan Yang Dibutuhkan Mikroorganisme Untuk Menjadikan Makanan Tanaman Itu Tersedia Nah Bahannya Apa Yang Jelas Yaitu Popo Organik Padat Yang Diberikan Pada Area Olah Lahan Ya Olah Media Tanam Ya Sebum Ditanami Kalau Kita Taburkan Popo Padat Organik Nah Itu Biasanya Itu Nanti Dibantu Oleh Mikroorganisme Untuk Dirubah Menjadi Bahan Makanan Bagi Tanaman Cabai Kita Nah Mikroorganismenya Disini Tertera Ya Kan Kawan Berbagai Macam Mikroorganisme Ada Azobacter Azospirilum Dan Basilus Lactobacillus Dan lain sebagainya Ya Jelaskan Kan Bisa Baca Sendiri Ya Ini Menggunakan Bahasa Latin Dan Ini Pupu Hayati Ini Ya Memang Efeknya Cukup Bagus Berbagai Macam Bakteri Itu Ya Bisa Memaksimalkan Tanaman Nah Belum Lagi Nanti Yang Sifatnya Mikroorganisme Kayak Mikorija Nanti Juga Berefek Bagus Dalam Penyerapan Unsur Pospor Serta Penyediaan Air Ya Pada Tanah Semacam Itu Karena Pastinya Mikroorganisme Dari Mulai Bakteri Jod Mikorija Nah Itu Biasanya Itu Yang Memaksimalkan Karena Akar Tanaman Itu Tidak Mampu Menjeramai Keseluruh Bagian Media Tanam Nah Sedangkan Pupuk Tersebut Kan Belum Tentu Sesuai Dengan Tempat Akar Itu Tumbuh Dan Menyerap Nah Oleh sebab Itu Agar Si Tanah Ya Bahan Bahan Bahku Yang Berada Di Tanah Itu Bisa Diserap Oleh Tanaman Melalui Akar Tanaman Nah Itu Langkah Yang Dilakukan Adalah Dengan Ya Itu Kan Memberi Popoh Hayati Yang Dimana Kandungannya Ada Nutrisi Dan Agen Hayati Ya Agen Hayati Yang Bisa Membantu Tanaman Dalam Menyerap Nutrisi Semacam Itu Dan Pastinya Kayak Mikroorganisme Mikroorganisme Kayak Gini Itu Juga Memiliki Spesifikasi Dalam Menyerap Nutrisi Yang Dimana Sifatnya Setiap Mikroorganisme Berbeda Ada Yang Menyerap Nutrisi Dengan Unsur N Unsur Pospor Unsur Kalium Nah Semacam Itu Yang Jelas Kalau Ada Mikroorganisme Semacam Ini Pastikan Media Tanam Ya Saya Ingatkan Media Tanam Itu Alangkah Baiknya Kondisinya Lembab Karena Dengan Kondisi Lembab Itu Nanti Memudahkan Mikroorganisme Dalam Menyerap Ya Kan Kawan Dan Tumbuh Serta Berkembang Karena Pastinya Mikroorganisme Yang Diberikan Atau Agensi Agensi Hayati Yang Diberikan Ketanaman Itu Pastinya Apa Butuh Air Butuh Cairan Untuk Tumbuh Dan Berkembang Biak Semacam Itu Kalau Semisalkan Kawan Tidak Kondisinya Kering Pastinya Tanaman Itu Mati Dan Mikroorganismen Perkembang Biak Lambat Semacam Itu Tapi Kalau Kondisinya Bisa Memungkinkan Untuk Lembab Biasanya Mikroorganismen Perkembangannya Begitu Cepat Semacam Itu Kan Kawan Dan Yang Jelas Kan Kawan Ini Kita Peroleh Kemarin Kita Dapat Bantuan Dari Dinas Pertanian Semacam Itu Tapi Kalau Kami Sendiri Lebih Popo Agen Sayati Kayak Gini Kalau Ada Bantuan Diterima Tapi Kalau Tidak Ada Kan Kawan Bisa Memanfaatkan Mikroorganisme Lokal Yang Dimana Itu Juga Sama Kan Kawan Hanya Saja Nanti Bedanya Mungkin Kandungan Mikroorganismenya Lebih Bermacam Macam Yang Jelas Banyak Sekali Mikroorganisme Yang Bisa Membantu Tanaman Dalam Proses Menyuburkan Dan Membuat Tanaman Tersebut Produktif Serta Maksimal Dalam Menyerap Nutrisi Dan Melakukan Proses Fotosintesis Semacam Itu Dan Yang Saya Contohkan Kemarin Sebenarnya Yang Dalam Pembuatan Popo Organik Cair Itu Sudah Ada Mikroorganismenya Kan Kawan Nah Itu Sebenarnya Sudah Bagus Ya Kita Buat Pupu Organik Cair Ada Mikroorganismenya Sudah Bagus Sudah Bisa Digunakan Itu Teknik Yang Simple Di kotoran Hewan pun Juga Kalau Bisa Gunakan Kotoran Hewan Yang Sudah Matang Dengan Sendirinya Nah Itu Biasanya Juga Di Dalamnya Ada Mikroorganisme Yang Lebih Membantu Bagi Tanaman Nah Itu Ketinggalkan Perbanyak Ataupun Menggunakan Mikroorganisme Lokal Nah Itu Biasanya Terdapat Disitu Terdapat Agen-agen Hayati Yang Dapat Membantu Tanaman Ya Tapi Kalau Kemarin Tapi Kalau Kita Kemarin Karena Dapat Bantuan Ya Daripada Tidak Dimanfaatkan Ya Kita Terima Saja Dan Kita Pergunakan Toh Dengan Penggunaan Mikroorganisme Semacam Ini Nantinya Akan Mengelengkapi Mikrobiologi Yang Ada Di Tanah Dan Yang Jelas Nanti Harapannya Ada Keseimbangan Pada Tanah Dan Nantinya Tanaman Bisa Tumbuh Dengan Bagus Dan Awet Nah Oh Iya Kan Kawan Kalau Kan Kawan Saya Ingatkan Kembali Kalau Tanamannya Itu Sering Diberikan Popo Organik Cair Lalu Diberikan Mikroorganisme Yang Mendukung Tanaman Itu Biasanya Kelebihannya Tanamannya Jauh Lebih Awet Ya Dibandingkan Yang Tidak Ya Kalau Yang Tidak Itu Biasanya Tanaman Tidak Awet Dan Kondisinya Ya Mudah Kering Mudah Mati Tapi Kalau Diberikan Mikroorganisme Dan Popo Organik Cair Biasanya Lebih Awet Dan Lebih Tahan Lama Sehingga Keuntungannya Jauh Lebih Karena Selama Tanaman Cabai Itu Tumbuh Biasanya Selalu Berbunga Secara Terus Menerus Semacam Itu Dan Ini Kondisinya Semacam Ini Dan Oke Kan Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Ambil Hikmahnya Tinggalkan Sisi Negatifnya Maupun Kekurangannya Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Basarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh